Intro Satu tahun berdiri menjadi Polres Definitif Kepolisian Resort Toraja Utara, Rabu 30 Desember 2020 berilis 9 kasus menonjol yang ditangani sepanjang tahun 2020 Pres rilis tersebut digelar di Makupol Restoraja Utara Jalan Samratulangi, Kota Rantepau dipimpin langsung ke Polres Toraja Utara Ajun Komisaris Besar Polisi Yudhavirajati SIK didampingi ke Subakhumas Ida Agus Martopo Dalam keterangan persnya, AKBP Yudhavirajati SIK menjelaskan bahwa kasus menonjol yakni penyalahgunaan narkoba pihaknya berhasil mengamankan 15 orang tersangka yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 1 perempuan dari 13 kasus yang ada Sementara barang bukti yang diamankan dari 13 kasus tersebut yakni sabu-sabu seberat 24,1967 gram dan tembakor sintetik 3,379 gram Kasus menonjol lainnya yang ditangani Polres Toraja Utara yakni kasus laka lantas Dalam pres rilis tersebut, Kapolres Toraja Utara menyebutkan 80 kasus laka meninggal 4 orang luka berat 11 kasus luka ringan 87 Selain itu, Kapolres Toraja Utara menyebutkan kasus lain yang juga menonjol adalah kasus pencabulan dan perkosaan Kapolres berharap, temkap dan juga tokoh agama dan semua pihak dapat mengambil peran menekan kasus ini di Toraja Utara Di sepanjang tahun 2020, Polres Toraja Utara juga menangani 16 kasus bunuh diri yang sempat mengebohkan warga Dengan kasus bunuh diri tersebut Kapolres berharap tokoh masyarakat dan juga tokoh agama serta stakeholder terkait dapat mengambil peran agar kasus bunuh diri di Toraja Utara dapat ditekan, tutup AKBP Huda dalam keterangan presnya siang tadi di sepatangan implikasi, pendidikan siang Dari empat jenis kesehatan ini otomatis yang paling menerakan yang paling banyak adalah konvensional Di sini semester 1 dari jumlah kasusnya adalah 34 penyelesaiannya adalah 28 berarti otomatis di sini penyelesaian sekitar 82% kemudian untuk di semester 2 cukup meningkat cukup meningkat, jadi jumlah kasusnya adalah 64 Kemudian penyelesaiannya adalah 46 Jadi ada penurunan untuk penyelesaian Nah tapi trennya naik 88,2% Kemudian Transnational Trend Yang pertama adalah bulan pertama adalah 10 Kemudian penyelesaian 10 Kalau Transnational Trend ini termasuk salah satunya adalah narkoba Tetapi untuk semester 22 ada penurunan Ada penurunan yaitu jumlah kasus yang kita tangkap adalah cuma 3 Kemudian penyelesaiannya adalah 2 Kemudian kita lanjutkan dengan perbandingan kasus menonjol Jadi disini ada 9 kasus yang menonjol Dari yang pertama adalah curat Kemudian yang kedua curas, curan mor Anirat, keroyok, kemudian narkoba, pembunuhan, cabul, serta pekuasaan Jadi disini terlihat bahwa yang paling banyak adalah narkoba 10 kasus pada saat semester 1 Semester 2 yang paling banyak adalah pencambulan anak Ini yang harus kita mulai pahami Bahwa dalam kondisi yang kita lihat Jatuh Raja Utara walaupun termasuk kabupaten yang bertumbang Tetapi kita lihat Kasus yang sering banyak yang dilaporkan kepada kami Ini adalah pecah bulan serta pekuasaan Ini yang harus diselesaikan di tahun yang depan Kemarin beberapa hari yang lalu Saya sempat komunikasikan dengan Pak Bupati Dengan solusi teknologi TKR Termasuk dengan tokoh-tokoh agama Supaya ini harus dijadikan sebuah solusi Permasalahannya apakah memang Dan karakternya Ataupun mungkin tingkat pendidikannya Yang menyebabkan terjadinya Kelakuan-kelakuan seperti ini Karena tidak mungkin penyelesaian kasus Hanya sematas dari upaya-upaya Dari kepolisian saja Tetapi ini juga harus dibantu dari Stakeholder yang lain Karena kami ingin penyelesaian permasalahan ini Harus mulai dari tingkat yang paling low Karena pengawasan mungkin ini bisa menjadi sebuah salangan Untuk upaya yang dilakukan Untuk mengurangi tingkat Kejahatan seksual terhadap anak Ataupun terhadap persetubuhan Ataupun pengukusan Ataupun kecampulan Kemudian kita lanjutkan Kemudian untuk kita lanjutkan Untuk data perlibatan anak Jadi Untuk perlibatan anak ini Korbannya anak sekitar 74% Cukup besar Kemudian untuk pelakunya anak-anak Sekitar 26% Otomatis Ini Bukan Hanya merupakan tanggung jawab kepolisian Ini harus merupakan tanggung jawab dari Kita bersama Karena bagaimanapun juga Permasalahan yang muncul ini Harus bisa ditelusuri lebih jauh Di inventarisir Apakah memang Penyebabnya Hanya sebatas berasal dari Jumlah Apa namanya Tingkat Pendidikannya saja Atau mungkin Kejadian-kejadian yang menimbulkan Akhirnya Berdampak kepada Sosial kemasyarakatan Sehingga hal ini Harus bisa ditelusuri lebih jauh Dan merupakan Faktor yang paling utama Dalam penyelesaian Karena yang saya anggap bahwa Fungsi pengawasan Tidak hanya dari kepolisian saja Tetapi seluruh Semua stakeholder harus benar-benar Bertanggung jawab Kemudian untuk Langkah lantas Jadi data langkah lantas Cukup besar disini Untuk di Khusus Toraja Utara Ada 80 kasus Ada 80 kasus Untuk Langkah lantas Yang meninggal ada sekitar 4 Kemudian yang Luka berat ada Sebelas Kemudian yang luka ringan Ada sekitar 80 Kasus Terima kasih telah menonton Terima kasih.